Itu juga yang dicontohkan Rasulullah s.a.w. Secara lahir Nabi itu gak berkenan sama Wahsyi Karena Wahsyi itu salahnya salah fatal Karena membunuh Ahabban Nasih la Rasulillah Yaitu membunuh Syed Hamza Jadi ketika Wahsyi tobat, Nabi itu nerima tobat Dan ketika beliau dengan Basariahnya gak siap ketemu Wahsyi Karena harus ingat Syed Hamza Basariahnya itu rutin Oke kamu iman saya turutin tapi jangan sering ketemu saya Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Syed Hamza Kita bisa ngelola seperti itu Kalau kita gak cocok sama orang Bagaimanapun mereka umat Rasulullah s.a.w. Kita tetap mencintai mereka Misalnya kalau beda agama mereka sama-sama orang Indonesia Kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia Tapi kalau misalnya potongannya orang cocok Bidakultur, bawaannya itu mangel nocor Jawa Ya bisa diilmuhani jarang Jangan ketemu Sudah gak cocok, ketemu nyari solusi rohra Ini dok seneng ketukan ya repot Ya sudah kalau gak mati cocok ya jangan sering ketemu Dan itu kita bisa memanage seperti itu Terima kasih telah menonton!